Saudara ratusan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 tiba di Bandara Ama Madinah Arab Saudi pada minggu pagi. Mereka selanjutnya akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk melakukan ibadah sunnah arpai. Setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih 9 jam, 393 jemaah calon haji embarkasi 1 akhirnya tiba di Bandara Ama Madinah. Di hari minggu ini ada 7.000 hingga 9.000 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Mereka akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk menjalankan ibadah sunnah solat arpai di Masjid Nabawi. Selanjutnya para jemaah akan bergerak ke Makkah pada 21 Mei untuk melakukan umroh wajib dan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah atau 15 Juni mendatang. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Holil Khomas melepas 388 jemaah haji kelompok terbang pertama di Bandara Soekarno, Hatta, Tanggerang, Banten. Sekaligus meninjau layanan fast track di tiga embarkasi haji agar proses keberangkatan semakin cepat. Menteri Agama didampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR TBAC Hasan Zadzili, Dupes Arab Saudi untuk Indonesia, Sheikh Faisal Abdullah Al-Mudi, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif melihat langsung layanan fast track untuk jemaah haji di Bandara Soekarno, Hatta. Layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji saat tiba di Bandara Madinah dan Jeddah karena pemeriksaan dokumen keimigrasian sudah dilakukan di Bandara di Tanah Air. Sebelum ada layanan ini, saudara, jemaah haji harus menunggu sampai 5 jam. Namun kini tak lebih dari 45 menit. Fast track awalnya hanya diadakan di Bandara Soekarno, Hatta, Cengkare. Namun tahun ini juga tersedia di Bandara Juanda, Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Jumlah jemaah haji yang mendapat layanan fast track tahun ini ada 128.450 atau sebanyak 60% dari total jemaah haji. Tak hanya meninjau layanan fast track, Menteri Agama juga melepas keberangkatan 388 jemaah haji kloter pertama.